Bismillahirrahmanirrahim Mengapa Konstantinopel berubah nama menjadi Istanbul? Tudi kami tentang eskatologi Islam telah mengungkapkan bahwa kota Konstantinopel itu ditakdirkan memiliki peran yang sangat penting di akhir zaman. Itulah mengapa bukan hanya umat Islam, umat Kristen juga sangat mengistimewakan nama Konstantinopel. Apa sih keistimewaan kota itu? Sebab bagi Kristen Ortodoks, Konstantinopel adalah kotanya umat yang masih setia pada Nabi Isa. Demi menjaga keimanan tersebut, mereka pun memilih untuk beragama Kristen Ortodoks dan berlindung di bawah Raja Konstantin di masa lalu. Sedangkan bagi Islam, Konstantinopel adalah kota yang akan ditaklukan dan akan dikembalikan ke umat Kristen Ortodoks sebagai pemilik aslinya. Kemudian, aliansi Islam dan Kristen pun terbentuk untuk melawan aliansi Yahudi-Kristen yang dikendalikan Dajjal. Semua ini sudah diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berikut misteri Konstantinopel dirubah menjadi Istanbul. Konstantinopel adalah mimpi buruk Zionis. Kamal Atul telah mengubah nama Konstantinopel menjadi Istanbul. Mengapa kaki tangan Zionis itu mengubahnya? Karena Konstantinopel adalah mimpi buruk bagi Yahudi yang menolak Isa AS sebagai almasih. Apa hubungan Konstantin dengan Nabi Isa? Karena kota tersebut pada akhirnya akan selalu menjadi sebuah rumah bagi Kristen Ortodoks yang setia kepada Yesus sebagai seorang almasih yang sesungguhnya. Konstantinopel adalah ancaman karena kota tersebut adalah tempat tinggal mereka, para kaum ahli kitab yang menunggu kedatangan Nabi Isa yang kedua kalinya untuk membunuh Dajjal. Sampai sekarang, mereka selalu membuat skenario agar bagaimana Konstantinopel ditinggali oleh mereka yang benci kepada golongan Kristen Ortodoks. Jionis ingin agar nama Konstantinopel hilang di telan sejarah. Padahal, dalam kajian eskatologi Islam dan Kristen, kota tersebut memiliki peran yang sangat istimewa sekali. Kristen Ortodoks yang dilupakan Agar Islam lupa bahwa ada segolongan umat Nabi Isa yang masih setia kepadanya di hari kiamat. Bukankah Quran Surat Ali Imran mengatakan bahwa ada segolongan ahli kitab yang akan tetap eksis hingga hari kiamat? Siapa mereka? Mereka adalah Rum Timur, umat Kristen Ortodoks. Tapi tunggu, apakah semua agama Kristen sama saja? Bisakah kita membedakan antara dua jenis umat Nasrani? Hmm, tahukah Anda, keyakinan Kristen Timur ini memiliki perbedaan teologi dengan Kristen Barat? Lihat, perayaan Natalnya saja sudah berbeda. Nasrani Timur merayakannya pada tanggal 9 Januari. Sedangkan Nasrani Barat merayakannya pada tanggal 25 Desember. Jadi, secara garis besar, ada dua jenis Kristen. Kristen Barat dengan mudah menjual iman mereka kepada Zionis dan bahkan melegalkan LGBT. Sedangkan Kristen Timur yang dikepalai Rusia sampai sekarang adalah musuh utama Zionis Amerika Serikat dan tidak akan pernah melegalkan LGBT. Kristen Ortodoks adalah umat Nasrani yang paling dekat kasih sayangnya dengan Islam. Kedekatan kasih sayang ini akan kita bahas sebentar lagi. Sabar ya. Kristen Barat versus Kristen Timur Sebenarnya, tidak hanya memecah belah Islam, Dajjal juga telah memecah belah umat Nasrani menjadi dua golongan. Satu bagian dari Rum tetap bersama Konstantinopel sebagai ibu kotanya. Mereka benar-benar teguh memelihara keaslian keimanan sehingga disebut Ortodoks atau tradisionalitas. Sedangkan bagian Barat lainnya adalah dari Rum yang telah ternodai epistemologi satu mata Dajjal. Mereka lah sesungguhnya pencetus pertama ide sekularisme, materialisme, yang akhirnya menciptakan peradaban Barat modern. Mereka lah musuh Islam yang sebenarnya. Zionis Segaja menghilangkan nama Konstantin dari panggung sejarah umat Islam, melupakan Kristen Ortodoks, melupakan umat Nasrani yang sayang kepada umat Islam. Taukah kalian, perpecahan Kristen ini telah terekam oleh sejarah, setidaknya berawal dari salah satu kejadian, ketika dua golongan Nasrani saling mengucilkan. Paus Leo IX menggertak Mikael Serulerius dan pengikut-pengikutnya, dan Patriarch di Konstantinopel pun membalasnya dengan pengucilan yang serupa. Perpecahan semakin tajam. Siapa yang ingat dengan perpecahan iman pada konferensi di Nisaya pada tahun 325 hingga puncaknya tahun 1054? Ketiga, Kegerajaan Barat mengedit teks Dekrit Nekai tanpa persetujuan dari Kegerajaan Timur, sehingga membuat perbedaan berdasar tentang konsepsi Tuhan. Iman Kristen Barat ingin menyetarakan antara anak dan Bapak, sedangkan iman Kristen Timur meyakini bahwa Bapak adalah yang tertinggi. Memang pada dasarnya, perpecahan antara Timur dan Barat yang terjadi selama tujuh abad adalah tentang iman dan kebenaran. Perpecahan ini masih berbuntut panjang. Ketika tentara salib merebut Konstantinopel pada tahun 1204, namun umat Kristen Ortodoks kembali merebut kota tersebut pada tahun 1261. Selama 192 tahun, umat Kristen Ortodoks tinggal damai di kota tersebut kembali. Namun pada tahun 1453, Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukkan kota tersebut. Taukah kalian, saat itu Kristen Ortodoks sempat meminta bantuan kepada Kristen Barat. Tetapi, kekristenan Barat menolak. Kecuali para umat Kristen Ortodoks meninggalkan keimanan mereka dan menerima keimanan versi Kristen Barat mereka. Akhirnya umat Kristen Ortodoks lebih memilih kota itu dikuasai oleh Jubah Ottoman daripada dikuasai oleh salib versi Barat. Maka sejak penaklukan 1453, Kristen Ortodoks kembali mendapatkan cobaan keimanan. Kerajaan Sar yang mereka ciptakan justru memperjuangkan keimanan versi Barat. Saat Kristen Ortodoks Rusia berhasil mengalahkan Uspania dan kembali merebut kendali wilayah Crimea, Kristen Barat kemudian melancarkan Perang Crimea pada tahun 1852 sampai tahun 1855. Sehingga berhasil merampas kendali militer Rusia di wilayah Crimea dan mengampuskan kehadiran militernya di Laut Hitam. Keberhasilan paling spektakuler yang pernah dicapai Barat dalam serangannya terhadap Rusia selama berabad-abad adalah menghasilkan revolusi Bolshevik pada tahun 1917 yang membawa perubahan rezim di Rusia sehingga menggulingkan kekuasaan Tsar Nicholas yang berkomitmen menjaga dan memajukan keyakinan Kristen. Justru diganti dengan negara komunis ateis Uni Soviet. Bahkan setelah Jerman menyerah dan Perang Dunia Kedua usai, Uni Soviet pun merampas Crimea dari Rusia pada tahun 1954 dengan menyerahkannya kepada Ukraina. Kejahatan Kristen Barat yang berselingkuh dengan Zionis akan terus berlanjut sampai sekarang. Perang ini pun kemungkinan akan menjadi perang terakhir karena senjata nuklir yang digunakan. Presiden Rusia, Vladimir Putin, bahkan memperingatkan negeri Kristen Barat dengan menyiapkan nuklir yang lebih hebat. Gejala Edward Snowden menendai perang dingin nampaknya akan segera berakhir. Rum ini akan menang dua kali. Islam akan selalu bergembira jika bangsa Rum Timur ini meraih kemenangan. Ingatkah kalian saat awal mula Islam ketika orang-orang Muslim awalun yang jumlahnya masih sedikit merasa sedih ketika mendengar kabar-kabar bahwa Bizantium dikalahkan oleh kaum Zoroastria Persia. Seolah Nabi dan umatnya tak terima kalau orang-orang Kristen yang masih beriman kepada Tuhan yang Esa dikalahkan. Nabi Muhammad pun lewat Al-Quran dan mengatakan bahwa Bizantium akan menang. Kemenangan pertama sudah terjadi di awal Desember 626 ketika Bizantium menang melawan Persia. Dan kemenangan kedua ini ketika Kristen Ortodoks menang melawan Kristen Barat yang bersekutu dengan Jionis atau Judeo-Christian Alliance. Rusia akan memenangkan perang nuklir Al-Malham setelah sekian lama perang antara Kristen Timur dan Barat 1054 Armageddon ini pun sebenarnya adalah skenario Dajjal agar Israel lebih mudah menguasai dunia ketika jumlah populasi manusia menurun drastis akibat perang nuklir dan kerusakan alam. Dukhan Agar Islam percaya bahwa Konstantin telah ditaklukkan. Banyak umat Islam yang bersuka cita dengan ditaklukannya Konstantin 1453. Bahkan penaklukan Konstantin ini diapresiasi oleh Erdogan Turki dengan mengubahnya kembali museum Hagia Sophia menjadi masjid. Padahal penaklukan Al-Fatih itu belumlah sesuai dengan nubuat nabi. Jadi jujur aja kami pun semakin sulit meyakinkan saudara muslim semua tentang peran penting Konstantin setelah Al-Malham seiring dengan nama Konstantin yang akan semakin tenggelam. Jadi siapa sebenarnya yang menaklukan Konstantin nanti? Setelah Al-Malham 70.000 pasukan Bani Ishak adalah penakluk Konstantinopel. Bani Ishak haruslah segolongan orang yang menyembah Allah yang maha tinggi tetapi tidak termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad SAW karena dalam penaklukan mereka tidak menuntaskan kalimat zikirnya dengan Muhammad utusan Allah. Siapa mereka? Untuk mencegah aliansi Islam dan Kristen Ortodoks diubahnya Konstantinopel bisa digunakan untuk mencegah terbentuknya sebuah aliansi muslim dengan Kristen Ortodoks. Disinilah letak peran yang sangat penting ketika kota tersebut ditakdirkan untuk memainkan perannya di akhir zaman. Muslim yang kafah akan bersekutu dengan Kristen Ortodoks melawan siapapun yang beraliansi dengan Zionis. Banyak umat Islam yang beraliansi dengan Judeo-Christian, Giant Alliance. Akhirnya ada dua agama yang akan memperjuangkan kebenaran di akhir zaman melawan fitnah al-Masih falsu. Dajjal umat Kristen Ortodoks akan dibimbing oleh Nabi Isa sedangkan umat Islam di bawah pimpinan Imam Mahdi dan Islam terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.